Di sini, Kapolsek Arut Selatan, Polres Kota Waringin Barat, meringkus ST, pencuri puluhan lembar celana dalam wanita. Pelaku yang sudah beristri, diduga mengalami kelainan seksual. Senin siang, Kapolsek Arut Selatan, Komisaris Polisi Saiful Anwar mengatakan, pelaku diringkus setelah ada laporan seorang perempuan, warga perumahan BTN Geraha Hastina, Pangkalan Bun, yang rumahnya dimasuki pencuri. Selain kehilangan satu ponsel, korban juga kehilangan beberapa lembar celana dalam. Kepada polisi, pelaku mengaku sudah sering mencuri celana dalam, lalu diciumnya, setelah itu dibuangnya. Selama ini warga sekitar sudah curiga kepada ST, tetapi karena yang hilang hanya celana dalam, korban tidak melapor. yang diambil oleh pelaku ini pada saat rumah itu dalam keadaan kosong, dia masuk melalui jendela. Selanjutnya, melihat di situ ada barang berupa HP, diambil, dan yang tidak. Yang anehnya dia mengambil pakaian dalam, ya dalam tanda kutip, celana dalam perempuan gitu loh. Diambil. Kemudian, celana dalam ini menurut keterangan dia digunakan untuk mungkin dicium lah gitu loh. Jadi aneh juga gitu loh. Tapi setelah kita lakukan pendalaman pemeriksaan, ya tidak ada apa-apa, hanya untuk dicium gitu aja katanya. Pemeriksaan kita diketahui sudah 10 kali, baru kemarin laporan oleh korban ini, kemudian di kita tindak lanjuti. Pelaku yang sudah dijadikan tersangka, dicerat pasal pencurian dengan pemberatan, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 5 tahun. Rilin Binti melaporkan dari Kabupaten Kota Waringin Barat. Terima kasih.